Intro Rombongan tim 1 Safari Ramadan Kabupaten Tanah Datar yang dipimpin Bupati Eka Putra disambut ratusan jamaah Masjid Takwa Jorong Kota Tuwo, Nagari Salimpaung, Kecamatan Salimpaung pada Sabtu 1 April 2023. Pengurus Masjid Takwa Inhendri Abbas, Datuk Rajutan Basah menyampaikan ucapan terima kasih atas kehadiran tim 1 Safari Ramadan Tanah Datar ke masjid tersebut. Bersama dengan itu, Inhendri Abbas juga menjelaskan terkait kondisi masjid yang tengah melakukan pembangunan. Pada kesempatan ini, izinkan kami atas nama pengurus masjid Takwa Kota Tuwo Salimpaung Pertama, menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga atas kegantangan Bapak Bupati dan rombongan di masjid ini dalam rangka Safari Ramadan, tim 1 yang langsung dipimpin oleh Bapak Bupati. Beberapa program kita pengurus masjid Takwa Kota Tuwo Salimpaung Dalam rangka membenahi fisik masjid, lantai dua yang Bapak tempatnya tadi untuk berbuka. Itu baru selesai kita pasang granitnya, baru selesai kita pasang granitnya karena lantai dua itu dipakai oleh anak-anak kita untuk tambah pendidikan Al-Quran. Tempat perbuduk kita boleh dikatakan tidak persentatif. Untuk perbuduk bagi jemaah, apalagi kalau datang tamu ke sini kita mandu melihat tempat perbuduk kita. Hal senanda juga disampaikan Wali Nagari Salimpaung Marjohan. Ia menyebut ini adalah kali pertama kedatangan tim Safari Ramadan ke Masjid Takwa Kota Tuwo. Dalam sampetannya, Marjohan kemudian menjelaskan sejumlah program yang tengah dilaksanakan di nagari tersebut. Sudah terlaksana satu program, yaitu perbenahan kampung Bupati, yaitu programnya dari pusat. Kemudian ini telah terlaksana untuk tahap satu. Ini direncanakan tiga tahap dengan waktu tiga tahun sebelumnya. Kita ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dari apa yang berlaku ini kepada kita. Dalam kesempatan itu, Bupati Keputra menjelaskan perubahan jadwal kehadirannya ke Masjid Takwa adalah karena berbenturan dengan tugasnya ke luar kota. Dalam sampetannya, Bupati juga menjelaskan sejumlah program unggulan pemerintah Kabupaten Tanah Datar seperti satu rumah, satu hafiz, dan satu nagari, satu event. Selain itu, Bupati juga mengimbau seluruh masyarakat agar memperbanyak ibadah selama bulan Ramadan. Ia juga mengimbau para pemilik warung agar menutup dan menghentikan aktivitasnya selama ibadah sholat isa dan tarawih berjamaah dilaksanakan. Ambil itu juga tidak maaf, tadi yang disampaikan oleh Pak Nikia. Sejujurnya aku memang hari Rabu yang lalu, tapi aku sedang menjalankan tugas ke Jakarta mulai dari hari Bunga, Buah Soka, Buah. Ada lagi program kami yaitu Satu Rumah, Satu Habis, atau Habis. Kami selalu minta supportan doang-doangnya padahal wa'alaikumsum. Supaya program ini berjalan, kita siapkan anak-anak kita. Kami minta peran dari orang tua untuk mengawasi anak-anak kita. Kita tahu benang-benang sekarang sudah tanpa meningkat. Anak-anak kita banyak lain di arah negatif. Mari sama-sama bersama pemerintah, kepolisian, dan orang tua. Bapak, ibu, khusus ibu-ibu. Ibu-ibu yang jasuan anak-anak kita. Ada rupanya kami, Satu Negari, Satu Event. Ini tujuannya untuk penulisan ekonomi terakhir. Pelestarian kebudayaan, memajukan olahraga. Di koto-tua pemuda, tadi yang dibuat itu salah satu. Bisa masuk di satu negari, Satu Event. Kalau ada sanggarnya tadi, anak muda, pemuda gitu. Kalau ada resmi, ya, ada izinnya, ajukan proposal lagi kalau kita ada. Ajukan kamu, ya. Jadi supaya tetap berjalan. Selanjutnya, kami mengimpor, mari kita laksanakan kuasa luar kepadamu Tano ini dengan memperbanyak ibadah pada Allah SWT. Mari kita rapatkan masjid atau sulung dan pesolat dengan kegiatan, pesolat berjemaah, Tadarus Al-Quran dan kenyataan yang berlangsa islami. Itu tentu untuk menjaga kesujian dan keusukan kita dalam pelaksanaan kuasa pada tahun ini. Bupati dan rombongan dalam kesempatan itu juga menyerahkan bantuan pembangunan masjid sebesar 10 juta rupiah dan buku agama juga bantuan senilai 2,5 juta rupiah dari Bank Nagari Cabang Batu Sangkar. Tim Lipu Tentana Datar TV melaporkan.